Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Sunan Tirmizi disebutkan hadis dengan Isnad Syahi bahwa Rasulullah SAW berkata mengenai Jibril Aku melihatnya turun dari langit dan besarnya penciptaan Jibril menutupi ruang antara langit dan bumi Ketika menerangkan tentang Jibril ini Allah berfirman Sesungguhnya itu adalah firman Allah yang utusan yang mulia Yang mempunyai kekuatan di sisi yang mempunyai arsi yang tinggi derajat dipatuhi lagi dipercaya Atafwir ayat 19-21 Yang dimaksud dengan utusan mulia ialah Jibril Sedangkan pemilik singgah sana adalah Rabbul Izzah Allah SWT Setelah bersabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok Jibril mempunyai 600 sayap dan diantara sayap-sayap itu terdapat dua sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merah Sayap itu antara timur dan barat Jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya Maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna Maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah Wahai Rabbul, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku? Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril Tidak Mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat dua rakaan untuk bersyukur pada Allah Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia habiskan masa selama 20 tahun lamanya Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh Dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan Akan tetapi, di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia Yang paling aku cintai yang namanya Muhammad Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdoa Setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Allah Ya Rabbku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu Maka Allah berfirman yang artinya Ya Jibril, akan aku berikan surga ma'wah sebagai tempat tinggal mereka Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wah tersebut Setelah Allah memberikan izin kepadanya Maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga ma'wah Satu hayunan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalunan selama 3000 tahun Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan bertuduh di bawah sebuah pohon Di sana, ia bersujud kepada Allah lalu berkata Ya Rokku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga ma'wah Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3000 tahun Dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki Lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan Ini secaya kamu tidak akan sampai kepada sepersepuluh dari beberapa puluhan Yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan sholat dua rakaat yang mereka kerjakan Sabda Rasulullah Sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar syurga beserta dengan segala isinya termasuk bidadari, istina, pelayan, dan sebagainya Manakala sayapnya yang sebelah kiri Terdapat gambar neraka dan segala isinya yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup berbisa Kalajengkin dan neraka yang bertingkat-tingkat serta panjangnya Yang terdiri daripada malaikat yang garam dan ganas yakni malaikat zabaniya Kata Rasulullah lagi Apabila telah sampai ajal seorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia Kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut Dan mereka pun keluar Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari lutut ke perut Begitulah seterusnya dari perut ke dada dan dada ke kerongkongan Itu saat nazak seseorang Kalau orang yang nazak itu orang beriman Maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya Jika orang yang nazak itu orang munafik Maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka Sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya Kata Rasulullah Sebagai umat islam kita harus mengakui kebenaran ini dan ia adalah sama seperti kita beriman kepada pergara gaib Tidaklah mustahil bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu Karena dia maha pencipta Cukuplah sekedar kita melihat langit yang tidak bertiang Bukankah ia perkara mustahil bagi manusia untuk membuatnya Demikian informasi yang dapat disampaikan ragam islam channel pada kesempatan kali ini Sebagai informasi ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton